Setelah resmi menyatakan dukungan kepada CE Ratu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan akan memperjuangkan pasangan ini untuk menang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 9 Desember 2020. Ketua DPD-PDIP Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengatakan bahwa semua kader PDIP harus memenangkan CE Ratu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jambi. Bahkan dirinya siap menindak kader yang membelot. Edi menambahkan penidakan juga ditujukan untuk Abdullah Sani yang saat ini diketahui akan mendampingi Al-Haris di Pilgub Jambi. Namun Edi mengaku sanksi dapat diberikan jika Abdullah Sani sudah mendaftarkan ke KPU sehingga pihaknya bisa mengambil sikap. Saya bisa sampaikan bahwa namanya kader semuanya akan patuh terhadap DPDP Bukutu Umum. DPDP Bukutu Umum memiliki hak prioritasif dan memutuskan menunggu agar Pak CE Nga dan Ratu Munawaroh siapapun itu kader yang diberikan lanjut memenangkan. Bagi Pak Adun tentu nanti dulu kita sangat berdaftaran di KPU. Lalu kita simak. Edi juga menegaskan bahwa dukungan ini bukan persoalan dirinya C.N. Ra dan Ratu Munawaroh. Melainkan soal perintah partai dengan tanda tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi kader harus mengikuti instruksi memenangkan CE Ratu.